Intro Annyeonghaseyo, Sobat 7 kembali lagi dengan aku Fira Nasari ada di Masak Asyik Hari ini aku tuh pengen yang berbau korea-korea gitu masa kali ini Kayak yang opa-opa, karena looks aku seperti opa nggak? Nggak ada sih, muka aku lagi sedikit Arab-Arab Arab maklum maksudnya Jadi abik teh hayang masak yang namanya teh Korean corn dog atau Korean hot dog Jadi ini masakan korea yang kalian bisa temuin di food street-food streetnya gitu loh Atau kalau di Indonesia tuh di mall-mall Oke kita langsung ke bahan-bahannya deh Bahannya mulai ada tepung terigu, ini tuh aku pakai tepung serba guna Terus ada susu Terus ada air hangat Ada ragi instan Terus buat isinya itu variasi ya Disini aku senang pakai beef sosis atau sosis sapi Mau pakai ayam atau nggak mungkin kalau kalian yang vegan bisa pakai yang vegan, it's okay Sama mozzarella Si mozzarella ini rasanya lebih plain Karena si mozzarella rasanya lebih plain kita harus bikin sedikit asin pada sausnya Kalau nggak pada si adonannya bikin sedikit asin Terus ini variasi aku mau pakai kentang, ini frozen potato Terus ada tepung panir, tepung panko atau tepung roti Terus sausnya nanti kita bikin yang spesial Di sini udah ada mustard, mustard tuh ada dua Ada yang yellow mustard sama Dijon mustard atau ini English mustard Sama mayonnaise plain Sama di sini saus sambal, kalau kalian nggak suka pedas Pakai saus tomat Ada gula, garam seperti biasa Seasoning semua di pojok biar enak Pertama kita langsung campurin, nggak usah banyak basah-basi Kita sediakan bowl besar Pakai yang besar, di sini sudah ada tepung Terus di sini juga ada ragi Nah ini tips Kalau kalian juga suka bikin roti Hati-hati Ragi ini mikro-organisme Jadi dia tuh bisa hidup Hidupnya dengan cara apa? Dia kalau kena air Dia tuh mengubah si gula menjadi karbon dioksida That's why roti itu mengembang gitu Cuman kadang-kadang kok roti saya suka bantet Kenapa ya chef? Itu masalahnya kalian nyampurin ragi sama garam itu barengan Garam itu harus terakhir Oke, seperti itu Ini sudah kita campurin Kasih susu Nah Di sini baru garam bisa masuk Kasih sedikit saja Ini kita aduk Kita aduk Aduk, 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 aduk Ini ada air hangat Jadi di sini air hangat Biar prosesnya cepat Hangatnya suam kuku ya Jangan kepanasan Nanti raginya mati Nah Ini kita ratain dulu Nah Nih, aku kasih tips lagi Jadi kalau nuangin si cairan Itu pelan-pelan Misalnya kayak gini Ini masih, tuh Adonnya masih pek, pek, pek Masih keras Kita tinggal kasih liquid lagi Aku di sini mau kasih susu lagi Oke Ini pelan-pelan Kita kasih setengahnya Tuh Terus nanti kalian Jadi nggak perlu keluar-keluar mal Lagi pandemi kayak gini kan Kalian harus diem di rumah Terus pantengin dia tuh Susu semua officialnya Transuju, Youtubenya Terusnya ada Facebooknya Karena menu-menunya itu menu-menu yang Super asik Nah Ini udah nih Ini udah oke banget Ini udah Ini kita tinggal istirahatin aja Kurang lebih selama 30 menit Habis itu dia udah rada ngembang Udah double size atau dua kali size-nya Baru ini kita goreng Kita balut-balut-balut sama sosis Goreng Udah Lalu aku di sini mau panasin minyak Api kecil Yap Ini kita udah diemin selama 30 menit Lihat deh tuh Dia udah double size Terus seluruh si Karbohidratnya itu Si tepungnya Udah menyerap sempurna Cairan-cairannya Nah tadi kan gulanya kita belum masuk kan Nah di sini gulanya nih Kita aduk sedikit Nah Udah Dan potong mozzarella-nya Potong mozzarella Jadi Satu Dua Empat Oke ini bagi dua Ini bagi dua Jadi tinggal caranya Tinggal tusuk si sosis Tusuk Hop Kayak gini Ini udah satu Terus aku mau bikin variasi Pakai mozzarella Sosis Lalu mozzarella lagi Sekarang yang full of mozzarella Sobat tujuh gimana Masak kali ini Asik kan Kita tuangin tepung roti Nah Sama Kentang yang udah kita potong-potong Ini french fries Oke caranya cuma gini doang nih Lihat nih Masukin Si mozzarella-nya Tuh Puter-puter dikit ya Harus benar-benar ke covernya Jangan sampai bocor Hop Nah Ini udah Langsung taruh di kentang Jadi kita sambil bentuk gitu Di kentangnya Taruh di tepung roti Nah disini baru nih Sambil dibentuk-bentuk Nah tuh Udah Kalau ngegoreng yang namanya roti Aku kasih tips ya Roti-rotian kayak gini Atau kan ini jenisnya Seperti roti ya pakai ragi Minyak Si minyak jangan sampai terlalu panas Karena dia cepat gosong Terus dalamnya nggak mateng Nah ini kita satu Kita taruh Disini Kita bikin yang sosis Kita puter Nah tuh Ini yang sosis Aku mau bikin yang klasik Langsung pakai tepung roti aja Kita bikin langsung 3 version Oke Ini udah Satu Kita taruh Kita bikin satu lagi Dan Jeng-jeng Jadi Sama satu lagi Aku mau bikin yang klasik lagi Nah Nah ini udah nih Kita masukin Pelan-pelan ya Hah Gimana? Mudah bukan? Oke ini sambil diputer-puter ya Atau lihat deh Dia tuh ngembang Ngembang double size Ini satu porsi Itu mengenyangkan banget Jadi kalian Nggak perlu tuh jajan-jajan keluar Capek-capek ke mall Udah pantengin aja Masak asik Ini sambil diputer-puter Biar dia matangnya merata Oke ini Ini sambil kita nunggu si Apa namanya si corn dog-nya Kita bikin Namanya Mustard mayo Ini ada mustard Sekitar 1 sendok makan full Kita kasih 2 sendok makan mayonnaise Ini buat campurannya Dia rasanya tuh Asem Seger Creamy Pokoknya nice banget lah Sangat cocok Nemenin si Korean corn dog Ini Korean corn dog Kalian kalau makan ini tuh Sambil ini deh Sambil apa namanya? Sambil nonton Korean movie Kalau nggak Sambil nonton Opa-Opa Sambil Sambil makan kan enak Oke sobat 7 Ini udah bisa kita angkat Matiin kompor Ini aku goreng itu Kurang lebih 5 menit Sambil dibolak-balik ya Sampai dia golden brown Atau kuning ke emas-emasan Pokoknya the best Ini makanan Nah Oke sobat 7 Ini udah mateng Sekarang time to plating Kita taruh dulu pinggirin Aku punya mayonnaise Saus sambal Sama ada mustard mayo Kita taruh yang paling besarnya Di tengah Eh di pinggir Terusnya yang Kentang Gini 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 Hop Nah Terus kita Kasih mayonnaise pertama Terus kasih mustard Sambil 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 Nah Nih aku disini tuh aku kasih tau nih Ini namanya blue pea Atau bunga telang Disini ada nasturtium daun Kosmos nih Kalian suka sadar nggak Didepan rumah kalian Ada bunga kayak ginian Ini tuh bisa dimakan Namanya bunga kosmos Dia ada warna kuning gini Ada warna orange Terusnya ada warna ungu kayak gini Tuh Ini tuh bisa dimakan Kalian cuma taruh disini doang Satu Terus rasanya ini gimana chef Ini tuh rasanya tuh asem segar Terus pake iju-iju deh Biar cantik Tuh Oke jadi Korean corn dog ala firan Dan masak asik Gimana Sobat 7 Oke kan? Sobat 7 Tadi kan aku udah bikin Korean corn dog tuh goreng-gorengan Tentunya harus ada pendampingnya Aku mau bikin apa ya? Kopi sih Ini depan aku udah ada bahan kopi Ini aku mau bikin Vanila latte Bahannya cuma ada Kopi Ini kopi espresso Terusnya kalian butuh Vanila sirup Ada es batu Sama susu UHT yang cair Ini Jadi kalian gak perlu keluar rumah Jadi kalian bisa diam di rumah Santai Sambil nontonin masak-masak Asik Taruh vanilla Vanila sirup Es batu Es batu Oke ini es batunya secukupnya Tinggal taruh susu Taruh susu cukup Dan Kopi Caranya itu gini nih Biar dia langsung gak nyampur Pakai ujung sendok Punggung sendok Pelan-pelan Oke ini udah jadi Vanila latte ala firhan Jangan lupa ya dicoba Oke Sobat 7 Aku udah ada vanilla latte Sama Korean corn dog Sekarang Waktunya Cobain Mau apa dulu ya Makan dulu deh Baru minum Tapi ini mau diaduk dulu Vanilanya kita aduk Yang paling besar Ini enak banget gue rasa Hmm 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 Enak banget Tadi ah Kalian Kalau yang mau mukbang mukbang Kayak korea-korea Cocok Sound onnya atau gak Musiknya suara itu masih Krau 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 Hmm Udah ada Korean corn dog Terus Minum Ice coffee Biar melek 4 hari 4 malem Ini tuh wangi vanila Rasa creamy susu Terus lagi kopinya yang pahit-pahit Kayak hidup Jadi balance gitu Balance Tau gak Ini kurang apa Kurang satu Kurang satu Film korea doang nih Film korea Nonton disini Ambil makan Minum gini Hmm Ambil mencucuran air mata tuh Ambil ngegayem Oke sobat 7 Aku udah bikin vanilla latte Udah bikin Korean corn dog Jangan lupa ya Dicoba resepnya Jangan cuma ditonton doang Sama nanti kalo udah coba tag Instagramnya Transsuju Sama Instagram aku Aku mau liat kalian tuh berhasil atau engga Oke Sama Jangan lupa Sediain film korea Itu juga penting makannya Sambil hujan-hujan Hmm The best Thank you sobat 7 yang udah pada nonton Jangan lupa Tonton terus Masak Asik Di official Transsuju Oke Bye bye Vira seri pamit undur diri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax